Pasca diputuskan bebas bersyarat terpilai kasus kopi Sienida Jessica Kumala Wongso siap mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Jessica beralasan fonis terhadap Jessica, tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, membeberkan alasan pihaknya tetap akan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Hal ini karena putusan terhadap Jessica, tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Oto juga menegaskan timnya sudah memiliki nofum atau sejumlah bukti baru. Untuk itu, Oto Hasibuan menyebut, akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa, PK atau peninjauan kembali. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan yang sudah inkrah. Tentu ini nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Kalau karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Jessica Wongso resmi dibebaskan dari lapas wanita pondok bambu pada minggu pagi, usaha dinyatakan bebas bersyarat. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari atau kurang lebih 5 tahun kurang 1 bulan. Jessica dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik semasa dilapas. Dan selama menjalani fase bebas bersyarat, Jessica masih wajib lapor hingga tahun 2032 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan. Jessica Kumala Wongso terpindahkan kasus kopi cyanida resmi bebas. Berikut ini kronologi kasus Jessica dalam kasus kopi cyanida pada tahun 2016 silam. Jessica Kumala Wongso terpindahkan kasus kopi cyanida dengan korban Mirna Salihin resmi dinyatakan bebas bersyarat minggu siang. Meski sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah dan difonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan puslap for bolri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan cyanida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun cyanida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica difonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan fonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, permohonan kasasi Jessica juga ditolak Mahkamah Agung. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang diajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Al-Khosa bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu di Ketok Palu pada 3 Desember 2018. Terima kasih telah menonton!